Intro Shalom Selamat pagi Selamat berjumpa kembali Dalam Renungan Harian Toraya Edisi Sabtu 28 Oktober Tahun 2023 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Mari kita meminta kekuatan dan berkat daripada Tuhan terlebih dahulu Mari kita berdoa Bapak yang maha baik kembali kami datang kepadamu untuk bersyukur dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing namun sebelum itu kami akan mendengarkan firmanmu berkatilah semoga apa yang kami dengarkan bisa tertanam baik di hati kami dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ampuni salah dan dosa kami Haleluya Amin Pembacaan kita hari ini terambil dari ulangan pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-19 Ulangan pasal 26 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-19 di bawah judul kata penutup mengenai pemberitahuan hukum Taurat ayat yang ke-16 pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini lakukanlah semuanya itu dengan setia dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan pemerintah serta aturannya dan mendengarkan suaranya dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji ternama dan terhormat maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya Amin Firman Tuhan setelah kita mendengarkan membaca dan mendengarkan Firman Tuhan yang terdapat pada ulangan pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-19 kita akan mendengarkan Renungan Harian Toraya dan Renungan Harian Toraya memberi judul melakukan dengan segenap hati pada pasal 26 ayat 28 sampai 29 Musa kembali mendegaskan kepada umat Allah untuk taat kepada Allah mereka menerima perintah dari Allah melalui Musa untuk ditaati dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa ayatnya yang ke-16 apa yang telah disampaikan Musa hendaklah hendaknya dikerjakan dalam ketaatan kepada Allah Allah sendiri berjanji bahwa Tuhan akan menjadi Allah bagi umat umat Israel akan hidup menurut apa yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketapan perintah serta peraturannya dan mendengar suaranya betapa pentingnya melakukan segala perintah Tuhan sebagai umat yang telah ditebus dan dikuduskan kita juga kerap menunjukkan sikap seperti umat Israel berulang kali kita telah mendengar atau membaca firman Tuhan akan tetapi sikap yang sering kita tampilkan berbanding terbalik dengan kendak Tuhan kekerasan hati dan egois agaknya menjadi hal yang paling sering kita tampakkan ketetapan Tuhan tidak hanya membawa kita pada pengenalan akan Allah tetapi melalui itu kita akan merasakan betapa besarnya kasih sayang Tuhan itu di dalam kehidupan kita dengan melakukan ketetapan Tuhan kita akan menjadi kesayangannya ayatnya yang ke-18 dan 19 Ucapan Musa bersifat relasi yang terjalin antara Allah dan umat umat harus taat bukan hanya sebatas kewajiban dan melainkan sebagai respon terhadap kasih setia Allah kasih itu telah digenapi di dalam kasih Kristus yang dikerjakannya dengan ketulusan yang sempurna dengan demikian kita melakukan kehendak Tuhan bukan untuk memperoleh pembenaran pengakuan tapi menunjukkan bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah dan umat yang kudus bagi Tuhan Allah kita amin setelah kita membaca Alkitab dan mendengarkan renungan tadi mari kita berdoa Tuhan Yesus kami sudah membaca dan mendengarkan sebagian dari firmanmu biarlah apa yang sudah kami baca dan kami dengarkan bisa kami lakukan dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendakmu tuntun dan disertai kami selalu agar selalu bisa melakukan yang terbaik bagimu ampun salah dan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin selamat menikmati